Hai guys, selamat malam. Saya sepertinya akan mulai membuat semacam serial tentang, saya bernama Remote Worker Development Update. Jadi, begini, karena Remote Worker Indonesia itu sebenarnya secara usia masih muda sekali, belum ada hitungan satu tahun. Belum ada hitungan satu tahun, sehingga sistemnya berkembang cepat sekali. Dan kemungkinan kalau kamu dulu mengenal Remote Worker Indonesia dua bulan yang lalu, dan kamu mulai bergabung, mengecek lagi hari ini, akan berbeda sekali. Nah, karena itu saya akan mencoba merangkum perkembangan-perkembangan Remote Worker Indonesia secara berkala. Saya harap bisa memberi manfaat ke teman-teman untuk lebih bisa memanfaatkan platform ini untuk dua hal. Pertama, upgrade skill-mu. Langsung saja saya tunjukkan. Jadi, pertama adalah upgrade skill-mu. Jadi, kalau kamu berpikir untuk bekerja menembus Remote Worker, kamu tidak boleh buru-buru berpikir berapa ribu dolar saya bisa dalam bulan ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena kamu harus menempuh proses upgrade skill-mu dulu. Kamu harus menilai dirimu sendiri apakah kamu sudah seorang level intermediate. Kalau beginner, masih harus belajar dulu. Apakah kamu sudah level intermediate untuk bisa menembus Remote Worker? Nah, di Remote Worker Indonesia, kamu akan dibimbing untuk upgrade skill dulu. Kalau kamu masih nol ya. Bahkan nol pun kami akan yakin kamu bisa menembus Remote Worker dalam hitungan dua bulan atau tiga bulan. Dengan syarat, kamu harus belajar sehari minimal lima jam. Full. Kamu harus fokus. Nah, di tahap pertama ini, di upgrade skill, kamu akan dipermudah dengan tidak perlu berpikir course mana yang saya ambil. Apakah Python, apakah Linux, apakah React.js, apakah data scraping, apakah yang lain-lain. Kenapa? Karena kamu cukup memilih teknologi all, maka kamu mendapatkan semua yang di sini dan apapun yang akan ditambahkan oleh para course creators di platform Remote Worker Indonesia. Jadi, ini berbeda dengan misalnya kamu ke Udemy ya. Kamu ke Udemy, kamu mikir, aku beli course yang mana ya? Kamu pilih. Kamu mikir lagi yang mana ya? Yang mana yang diskon dan lain sebagainya. Tidak. Kami di sini mempermudah kalian dengan ambil tahap pertama upgrade skill, sit back and relax, karena kamu akan mendapatkan course-mu dikirimkan ke dashboard-mu jika ada course baru. Contoh ini. Contoh untuk dashboard tersebut ini. Misalnya, ini salah satu member admin kita. Kalau kamu masuk ke dashboard-mu, akun saya, right, ini adalah semua course yang member ini terdaftar. Jadi, kamu tidak perlu mikir yang mana-mana. Oke, tiba-tiba nanti ya, tiba-tiba begitu ada course baru, tiba-tiba di sini muncul satu baru. Langsung kamu bisa pakai, pelajari, lifetime. Nah, itu perbedaan kita dengan banyak bootcamp coding yang lain. Nah, syaratnya adalah kamu membayar pendaftaran di harga, kita bicara duit ya, satu setengah juta. Kalau kamu merasa ini berat, kamu bisa milih membayar bertahap 500 ribu dikali tiga bulan. Nah, itu sebenarnya yang membuat kami berusaha agar Indonesia ini menjadi provider remote worker terbesar di dunia. Kita masih jauh banget. Kita masih dalam hitungan urutan ke-14. Jauh di bawah India, Pakistan, Bangladesh, Filipina. Jauh banget. Nah, tapi kita punya potensi. Dengan syarat adalah semua orang harus memikirkan dirinya untuk belajar meng-upgrade skill-nya dulu. Nah, kalau kamu sudah sampai di level upgrade skill, yang selanjutnya harus kamu lakukan adalah kamu harus mempersiapkan dirimu untuk memahami kerja jarak jauh dari rumah menggunakan platform Upwork atau langsung ke perusahaan luar negeri. Itu tidak bisa benar. Saya merasa gini, kadang-kadang teman itu bisa menembus, bukan kadang-kadang ya, sering ya, menembus dalam hitungan satu minggu atau dua hari, atau tiga hari. Tapi syaratnya dia sudah skill dulu. Tapi ada juga teman yang sudah skill, tapi dia belum bisa menembus remote work sampai sekarang pun. Tapi setelah saya cek, ternyata memang waktu yang dialokasikan untuk menembus remote work-nya tidak konsisten. Atau misalnya, hanya coba-coba. Kamu tidak boleh coba-coba loh ya. Kamu harus benar-benar fokus untuk menembus remote work. Kalau kamu bisa fokus, maka dalam hitungan satu minggu, kamu sudah akan bisa menembusnya. Kalau kamu merasa ini, masa sih dalam hitungan seminggu bisa anda menembus remote work? Kita lihat di page remote entusian Indonesia. Ini sebenarnya remote worker ID. Cuma saya belum bisa merubah namanya. Di sini kamu, baru tadi pagi, saya di-mention selama seseorang, member, permisi mas, pengen lapor, Alhamdulillah, dapat kerjaan dari satu pekan setelah daftar di remote worker. Saya lupa sebenarnya yang mana. Karena banyak yang daftar. Nah kemudian, ilmunya luar biasa. Masya Allah, benar-benar investasi. Oke, saya suruh kemudian untuk nge-share di discord kita pecah telur. Jadi kita itu punya discord. discord. Nah, ini discord kita. Oke, discord kita itu. Bentar. Oke, di discord kita ini, kita berkomunikasi tentang segala hal. Pertama, untuk yang upgrade skill, saya kategorikan berdasarkan misalnya python, kemudian js, scrum, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya sesuai dengan perkembangan. Nah, contohnya nih ya, di sini kami sepertinya untuk tag masih banyak kan di python dan di js. Oke, kalau mobile kita belum, kita juga belum rilis yang mobile. Rencana untuk react native dan flutter dalam bulan ini. Atau kalau paling lambatnya ya, bulan September. Oke, kemudian yang tadi-tadi yang saya sabutkan untuk menyampaikan, nge-share masalah. Nemus remote work-nya kita pakai setelah pecah telur. Itu kita simpan di sini. Di remote work. Nah, di remote ini pecah telur. Jadi, pecah telur ini bisa diakses semua orang. Coba saya lihat. Oke, sebentar. Oke. Bisa diakses semua orang, sehingga semua orang bisa termotivasi bahwasannya, eh, teman-temannya ada yang nemus remote work. Contoh yang tadi, ini Mas Imam Mahsyud. Allah, salam undulilah. Kemudian Mas Imam Mahsyud setelah berhasil dan teman-teman yang lain ya, di situ banyak sekali yang berhasil lolos nombor screen mode work akan menyampaikannya di sini. Terus ke atas. Seru banget ini. Seru banget ini. Seru banget ini melihat teman-teman itu berhasil nombor screen mode work. Saya sebagai mentor, katakanlah, bahagia banget dan puas banget melihat teman-teman itu berhasil nombor screen mode work. Kenapa? Secara filosofi, saya suka banget kalau seseorang itu bekerja tanpa perlu keluar dari rumah. Kalau mau keluar dari rumah, ya jalan-jalan aja. atau kontribusi sosial. Kemudian untuk kerja, nggak usah deh. Di rumah aja. Nah, apalagi di zaman corona sekarang ya cocok banget. Nah, setelah kamu, setelah berhasil menyampaikan apa, setelah oro-roi, aku berhasil pecah telur remote work. Kemudian saya minta untuk men-share seperti apa cover letter yang membuat dia nombor screen mode work. Nah, bagaimana caranya ini? Semua ada di dalam course mastering up work. Jadi, di mastering up work ini, ini sedikit ya, hitungannya. Tapi ini benar-benar efektif. Contoh, kamu harus membuat cover letter itu hanya efektif di 240 karakter yang pertama. Oh, saya nggak tahu kenapa. Saya cek. Hanya di situ di 240 karakter yang pertama. Oke, kemudian juga ada banyak lagi gimana caranya menembus job segala hal-hal kecil yang kamu anggap sepele bagi teman yang belum pernah menembus screen mode work. Kamu rasa, ah, cuma gitu aja. Itu bukan cuma. Tidak ada hal yang kecil daripada strategi menembus screen mode work. Kenapa? Karena strategi ini di refine bertahun-tahun dari sekitar 2013 saya mulai remote work 7 tahunan yang lalu ya. Tapi kalau secara full dari tahun 2010, satu dekade yang lalu saya mulai remote work. Pengalaman-pengalaman menembus remote work itu dirangkum dan disarikan di sini. Oke. Nah, kemudian setelah kamu berhasil menembus remote work dan kamu bisa men-share cover letter-mu, kemudian ternyata di remote work Indonesia ada satu aspek yang berkembang secara natural yaitu job. Job ini keren banget. Bahkan saya gak menyadari bahwa kita akan berkembang menjadi platform untuk katakanlah kita berkembang menjadi platform bagi-bagi job. Kenapa? Karena memang saya nge-push teman-teman itu tidak hanya untuk bekerja sendiri tapi membangun tim. Karena membangun tim secara natural kita langsung mengambil aja teman-teman yang udah ada di sini. Contoh ya. Contoh ini Mas Al-Martin itu fenomenal. Dalam sebulan sudah 2.000 dolar. Oke. Dalam Mas Al-Martin contoh tadi sebentar. Mas Eko agent share job. Saya pasti saya kerenin saya ya. Saya masih punya project line lokal dua pekerjaan back end sudah ada handle butuh front end. Dan di atas lagi kamu lihat kamu lihat lagi ada banyak job saya juga men-share job yang saya dapatkan dari klien-klien contoh klien-klien yang atas nama remote worker Indonesia sendiri ada saat ini baru ada dua Belanda dan Australia. Kita akan berkembang pelan-pelan sebenarnya ini bukan hal yang saya targetkan sih tapi ternyata berkembang yaudah kita kembangin aja. Secara gampangnya adalah kalau kamu terdaftar di remote worker Indonesia tahap 1 atau tahap 2 kamu akan punya peluang untuk direkrut oleh saya pribadi atas nama remote worker Indonesia atau oleh teman-teman sendiri untuk membangun agensi yang masing-masing jadi di dalam remote worker ID itu ada agensi-agensi yang tumbuh secara natural dan mandiri yang berasal dari member-member yang menembus remote world nah serius banget kan jadi kalau gampangannya kalau kebetulan saya lagi suka formula 1 ya di formula 1 itu ada slogan We Race As One kami berbalap bersama menjadi satu kesatuan kalau di remote worker Indonesia mungkin bisa bisa disamakan we grow as one kami kita berkembang bersama-sama nah job ini gak akan berkembang kalau cuma saya aja tapi ternyata teman-teman sendiri berkembang saya mempus teman-teman teman-teman berkembang teman-teman mengembangkan agensinya di platform remote worker ID dan kemudian teman-teman juga saling bantu-membantu untuk job-jobnya gampangannya kalau ada dua kata yang ingin saya sampaikan remote worker Indonesia itu adalah gabungan dari Udemy dimana kamu upgrade skill dan Upwork dimana kamu mencari job serius banget kan nah saya harapkan memang seperti itu tapi kita berkembang pelan-pelan oke kemudian teman-teman kamu juga bisa menambahkan kalau kamu sudah bergabung di remote worker Indonesia kamu bisa menambahkan remote worker Indonesia sebagai kompenimu jadi contoh itu berguna banget kenapa karena kalau kamu di linkedin ya sorry bagi teman-teman yang gak tahu linkedin itu seperti sosial medianya untuk pekerja IT dan lain-lain sebagainya khususnya IT nah contoh kamu akan gampang mendapat job atau di invite oleh headhunter jika kamu menunjukkan histori belajarmu histori kerjamu nah teman-teman yang bergabung di remote worker Indonesia itu berhak menambahkan dirinya sebagai pekerja di remote worker Indonesia kamu bisa mengatakan dirimu sebagai junior software web developer atau senior web developer dan juga kamu bisa contoh seperti ini nah teman-teman ini android developer di remote worker Indonesia freelance di remote worker Indonesia dan lain sebagainya senior software engineer dan lain sebagainya itu berguna banget bayangkan kamu masih nol ya di permograman IT atau desain dan lain sebagainya kemudian kamu mulai menambahkan mengatur jenjang karirmu di linkedin kamu mulai membuat dirimu sebagai android developer di remote worker Indonesia kamu semakin berkembang kemudian ada job-job baru bayangkan itu akan menjadi kurikulum vitae atau portfolio yang berkembang dari kondisimu nol sampai kemudian kondisimu menjadi expert dan kamu berada di bawah nama remote worker Indonesia kita gak akan ngecas apa-apa tenang aja kamu berada di nama remote worker Indonesia semakin remote worker Indonesia semakin berkembang kamu akan mendapat leverage leverage itu kamu akan mendapat manfaat terangkat tanpa kamu perlu gak akan apa-apa kita berusaha mengembangkan itu agar teman-teman yang bergabung di remote worker Indonesia punya kredibilitas dan dipertimbangkan oleh headhunter atau perusahaan-perusahaan luar negeri lainnya oke selanjutnya yang satu lagi tentang update yang pertama ini kamu bisa juga mengikuti tentunya ya remote worker Indonesia di youtube kita secara default akan mengupdate belajar bahasa inggris nanti saya ceritakan kemudian juga jika ada podcast baru akan ditambahkan dan ada course-course yang lain yang sepanjang publik akan bisa kamu akses disini nah satu lagi tentang remote worker Indonesia kamu bisa mengikuti podcast di spotify spotify apple podcast google podcast semua ada kamu bisa mengikuti dari awal ini ada 83 ya saya belum berpikir untuk menambahkan lagi karena sudah banyak banget ini 83 kali cuap-cuap setiap cuap-cuap sekitar 15an menit nah lama banget kamu bisa menikmati dari awal kamu bisa mempelajari mindset dari pekerja remote yang mudah loh ya mindset itu suatu yang harus kamu pelajari dari nol dan harus berjuang untuk merubah cara belajarmu cara berpikirmu dari kerja di kantor menjadi kerja di rumah satu lagi yang penting banget bagi saya untuk disampaikan adalah kita punya course bahasa inggris harian berbeda dengan course-course yang lain course-course yang lain itu kita dalam bentuk video ya video-video yang kamu bisa diakses via private youtube kamu bisa akses di sana karena kenapa karena kalau video karena kalau pengen aplikasi belajar upgrade skill yang dia adalah development itu kamu harus mengikuti as is kamu harus mengikuti contoh python misalnya kamu harus mengikuti semuanya dan kamu harus mengikuti secara via video tidak ada ada cara lain sebenarnya yaitu gimana kalau dalam tidak dalam bentuk video tapi dalam bentuk text misalnya jadi seperti halaman tapi saya pertimbangkan kita fokus dulu di video kenapa karena video itu bisa diakses semua orang kalau ada teman yang lebih suka tekstual berarti tapi itu jarang banget akan lebih mudah diakses via pelajaran video nah itu upgrade skill tapi kalau untuk bahasa Inggris kita punya perbedaan pendekatan pertama bahasa Inggris itu tidak diampu oleh saya pribadi tapi bahasa Inggris itu diampu oleh Mbak Marianti expert dari bahasa Inggris dulu dosen guru guru-guru di guru bahasa Inggris pokoknya di UNJ Jogja alright contoh saya tunjukkan disini about one kilometer one or two kilometer jadi Mbak Marianti tradisional market akan melakukan apa ya mentoring tiap hari setiap hari di subchannel Inggris kamu akan bisa mengikuti masalah grammar atau masalah menulis setiap hari dengan harian dalam bahasa Inggris kemudian juga pertanyaan tiap hari nah tujuannya apa tujuannya agar kamu terbiasa menulis membaca bahasa Inggris tiap hari nah kemudian setiap hari sab hari selasa jam 8 malam kita ada meeting di zoom seperti ini kita diskusi kita ngobrol apa aja santai aja misalnya kemarin kita ngobrolin what place do you want to go after corona pandemic ended seperti itu disini kita agar kamu terbiasa untuk nanti bercakap-cakap dengan klien dalam bahasa Inggris penting banget kenapa karena Indonesia itu bukan negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau ketiga malah bahasa ke sesuai kebutuhan aja jadi tertiar banget tertiar pake banget jadi kamu akan menggunakan bahasa Inggris kalau butuh banget padahal kalau kamu benar-benar nanti saatnya butuh kamu gak bisa tiba-tiba langsung pake kamu harus menggunakan bahasa Inggris sebelumnya agar kamu terbiasa terlebih dahulu nah di course ini bahasa Inggris ini kamu akan dibimbing kamu akan dibimbing untuk mempelajari bahasa Inggris dari menggunakan teksnya chatnya dan juga speaking-nya spoken skill-nya oke oke teman-teman itu update pertama saya ini tanpa script ya jadi mungkin kalau nanti ada video editor yang akan di-edit akan di-edit tapi sementara tanpa script dulu tugian saya adalah menyampaikan perubahan-perubahan yang ada di remote walk Indonesia agar kamu agar kamu nanti benar-benar paham kamu akan bergabung dengan apa sih apakah saya bergabung dengan MLM tentunya tidak apakah saya bergabung dengan scam tentunya tidak tapi saya kadang-kadang saya dapat pertanyaan apakah ini spam karena apa karena ada kata-kata bergaji ribuan dolar ya saya paham sih sepertinya spam banget ya padahal sepertinya spam banget itu ya oke saya tunjukkan aja sepertinya kata-kata ribuan dolar itu spam banget kayak orang apalah saya malah jadi gak anak nyebut nama contoh tapi kalau kamu lihat mas oke mas Ifas ini contoh yang saya suka banget karena dalam hitungan 2 atau 3 hari berhasil nombor SIMOT WORK oke coba kita lihat berapa income-nya mas Ifas sekarang trade-nya 30 dolar per jam dia sudah mendapatkan 9 ribu dolar wah 130an juta mungkin coba kita hitung ya 9 ribu dolar itu usd2 idr ya kan 130an juta nah itu kamu dapatkan kalau kamu bilang kalau kamu bilang kalau saya nih ya menyampaikan hai bergabung dengan remote UK Indonesia dengan dua tahapan upgrade skill dan remote work totalnya 3 juta kamu bisa mendapatkan 3 ribu dolar wah kamu rasa itu kayaknya spam ya saya tidak tahu banget kenapa bisa dikatakan spam tapi silahkan lihat sendiri alumni-alumni kita itu keren-keren banget udah gak perlu ngantor kerja di rumah bergaji dolar tanpa ada bingung masalah corona oke teman-teman itu update pertama saya masukkan saya terima silahkan aja misalnya kepanjangan atau gak jelas atau masukkan corona ganteng gak apa-apa atau mungkin kenapa saya gak menggunakan green screen mungkin besok-besok saya atur green screennya sementara saya lagi suka gaming saya biarkan aja semua disini untuk lagi diolah-olah disitu ada kayu karena emang saya lagi suka takatik pertukangan isi waktu luang oke teman-teman gitu aja sebagaimana saat seperti yang ingat saya sampaikan remote worker Indonesia itu adalah platform yang ingin menjadikan Indonesia sebagai provider remote worker terbesar di dunia bagaimana caranya saya dan kamu akan menjadi agen perubahannya thank you